Tentara Nasional Indonesia kembali melakukan kerjasama dengan PT Pertamina terkait optimalisasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan pengamanan objek vital nasional strategis dan objek lainnya. Bertempat di Gedung Graha Pertamina Jakarta sebelum menandatangani nota kesepahaman antara TNI dan PT Pertamina, Panglima TNI berkesempatan meninjau Pertamina Integrated Enterprise Data Command Center, sebuah fasilitas penyajian data terintegrasi secara real-time dari seluruh Indonesia yang mendukung peran strategis Pertamina. Selamat datang kami ucapkan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Andika Perkasa beserta jajaran Saya pertama kali ingin ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Panglima TNI untuk hadir. Ini pertama kali Pak Pak Panglima TNI hadir di kantor Pertamina. Oleh karena itu kami semua sangat mengapresiasi Pak support, dukungan dari TNI selama ini. Kami merasakan betul ketika ada gangguan, responnya luar biasa dari TNI. Jadi sekali lagi terima kasih, kita akan petakan lagi, apalagi Pak Panglima ini sangat memiliki visi yang luar biasa digitalisasi. Jadi artinya kita akan selesaikan secara sistemik, terstruktur, tapi dengan digitalisasi dan teknologi-teknologi yang terbaru. Sehingga apa yang akan kita siapkan nanti pengamanan ini juga dengan mengkonsider teknologi terbaru dari serangan-serangan itu ya. Jadi bukan hanya serangan fisik, cyber juga. Dan untuk BKO mungkin nanti jumlahnya bisa ditambah Bapak. Karena kami meratakan betul Bapak ini yang memanfaatnya. Dan kami komit untuk mengalokasikan anggaran untuk ini. Karena pengamanan of fitness ini sangat penting bagi kita. Karena energi itu seperti urat nadi bagi kita semua. Tapi saya kan sangat mendukung. Karena apa? Karena memang nggak bisa. Kita, perekonomian kita tidak bisa terganggu. Jadi gangguan sekecil apapun, khususnya dalam hal supply misalnya. Ini dampaknya begitu besar. Jadi kalau Mbak Nika minta BKO, saya siap. Karena memang kita punya kewenangan itu. Undang-undang yang memberikan mandat itu kepada kami. obyek vital nasional, pengamanan. Jadi kami siap. Karena kami menyadari bahwa ini memang obyek vital nasional, strategis, apapun namanya. Dan terganggunya operasional pasti akan berdampak besar. Bukan hanya bagi misalnya perekonomian nasional, tetapi bagi rutinitas kehidupan masyarakat. Saya all out, TNI all out mendukung Pertamina. Karena baik, buruknya Pertamina kan juga perubahan tanggung jawab kami. Jadi pengamanan obyek vital nasional strategis maupun obyek vital nasional lainnya punya Pertamina. Kami siap bekerja sama. Itulah yang kami tawarkan, Mbak. Konkretnya saya nggak ingin yang hanya teori tok, tapi kita bisa mulai langsung. Tahun ini kita siap. Melalui penandatanganan nota kesepahaman antara PT Pertamina dengan Tentara Nasional Indonesia merupakan wujud nyata serta komitmen TNI sebagai instrumen keamanan negara untuk menjaga dan mengantisipasi potensi yang dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.